Haleluya, shalom saudaraku, selamat hari minggu, nikmati kebaikan ya Menyanyi bangun yang Yesus kota benteng hidupku Dengan suka cita, sedukan nama nih, let's go Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu Katakan, kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan doya Oh Yesus, oh Yesus Shalom, selamat hari minggu, selamat beribadah Kita bersyukur masukin minggu ketiga, di tahun yang baru Puji Tuhan, tetap semangat, amin Amin, tema kita entusiasam, jadi harus semangat dalam tahun yang baru ini Dan semangat terus dalam Tuhan Yesus Kristus Haleluya, kita menyambut, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali juga yang mengikuti ibadah GB Ibeneser Selamat bergabung, selamat datang, welcome home, disini ada nomor hotline yang bisa dihubungi Silahkan menghubungi, ataupun ada barcode yang bisa di scan Silahkan, dan ada Instagram GB Ibeneser67 Jadi silahkan di follow, ada link 3, silahkan di klik, disitu ada info-info ya DT ya Yang ibadah yang kita sudah upload Jadi kita memindahkan seluruh kantor gereja ke dunia medsos Jadi sepanjang Whatsapp, dan ada link 3 dari Instagram gereja ya Jadi kita tetap tidak take down, ibadah-ibadah silahkan diikuti kembali Puji nama Tuhan Dan ada kabar gembira juga nih DT Kita memulai ibadah on-site Jadi ibadah hari minggu, kita ada dua format Ada dua format, jadi yang pertama bisa diakses jam 6 pagi Dan yang kedua jam 10 pagi Ini ibadah live streaming, langsung ya Bapak-Ibu sekalian Bisa mengikuti dari rumah masing-masing yang ditayangkan dari gereja Jadi ada pendaftaran terlebih dahulu Dan khusus untuk minggu ini Oma-oma, opa-opa, atau om dan tante bisa mengikuti ibadah live streaming di gedung gereja Bisa datang ibadah on-site Sebelumnya kita hanya membatasi sampai di usia 65 tahun Tapi karena Bapak-Ibu sekalian, opa-opa, ya om, tante, opung Sudah rindu banget Sudah rindu beribadah dan sudah divaksin dua kali Jadi kami memperbolehkan, mengizinkan untuk beribadah secara on-site Jadi silahkan mendaftar Tetap dalam keadaan sehat juga harus sehat Dan ikuti prokes Tetap prokes, jadi om, tante, oma, opa Tolong selama ibadah juga ya, DTS Harus pakai masker Dan harus belajar juga pakai masker standar Yang tidak lapis Atau masker bedah dan pakai masker kain Begitu ya Ya, yang di double Semangat ya Om, tante, dan oma, opa Jadi kita dapat beribadah di gedung gereja Puji nama Tuhan Dan anak-anak di Ebenezer Kids Jadi mulai minggu ini ada ibadah online jam 9 Masih ibadah online jam 9 Kita doakan sampai Februari ya Kira-kira bisa ibadah on-site Sudah pada vaksin ya, DTS Vaksin dua kali kira-kira di bulan Januari ini ya Puji Tuhan dan juga anak-anak muda MPYUT jam 3 sore Nanti juga ada secara online juga Masih secara online Masih secara online Dan untuk para wanita Ibadah Faithful Women Service Juga masih tetap online Jadi hari Sabtu besok Tetap diadakan Dengan pembijara Pastor Anita Ratu Edo Jam 10 pagi ya Jam 10 pagi Jam 10 pagi Melalui YouTube GB Benizer Official Puji nama Tuhan Jadi kita semua tetap Boleh menjadi Sesuai dengan visi gereja Menjadi gereja yang misioner Terus membagikan link ini ya Jadi tetap terus menjadi berkat Dan nama Tuhan dipermuliakan Kita siap untuk beribadah Pada hari ini Puji nama Tuhan Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Yang ada di rumah masing-masing Ataupun ada dimanapun juga Mari kita bangkit berdiri Mari kita siapkan hati kita untuk Beribadah kepada Tuhan Dan kita mau mulai ibadah ini Dalam doa Mari kita bersatu di dalam doa Bapak, kami datang kepadamu Kami mengucap syukur Kalo pada hari ini Kami dapat mengikuti ibadah Secara online Melalui YouTube Official GB Benizer Dan kami percaya Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan ada bersama dengan kami Bapak, kami menyerahkan Hambang-hambangmu yang melayani pada hari ini Dan kira Tuhan mengurapi mereka Dengan kuasamu Sehingga jatuhnya ibadah kami Dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami Kami berdoa Bagi song leader singer Kami berdoa Bagi pemain musik Kami berdoa Untuk tim kreatif Kami berdoa Untuk yang menangani sound system Bahkan semua yang terlibat Tuhan Kami berkati Yang mengurapi hambang-hambangmu Dengan kuasamu Terlebih hambang-hambangmu Bapak Gembala Yang akan menyampaikan termangmu Tuhan mengurapi dengan kuasamu Sehingga Apa menjadikan Yang Tuhan dalam kehidupan kami Boleh disampaikan kepada setiap kami Ya Tuhan Kami yang mendengar Kami percaya Diberkati Dijawab Dijama oleh Tuhan Bapak, kami berdoa Untuk seluruh sidang jemaatmu Dimanapun kami berada Biar kira Tuhan Yang kau memberkati kami Kau tahu keperluan Kebutuhan kami Dan kami tahu Tuhan Kau adalah jawaban bagi kami Lewat ibadah ini Yang lemah dikuatkan Lewat ibadah ini Yang sakit disembuhkan Bahkan lewat ibadah ini Yang mengalami jalan beruntut Bukan jalan Bahkan Tuhan membuat jalan baru Kami percaya Tuhan Rangkaian ibadah kami Dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami Dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Memberkati ibadah ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami siap untuk mengikuti ibadah Pada hari ini Haleluya Amin Shalom Jumat Kibi Heaven Hazard Happy Sunday Mari sama-sama siapkan hati kita Untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita Karena dia Allah yang terhebat Naikkan rasa syukurmu Lewat pengen yang kuatkan hatimu Amen Mari sama-sama bersama dengan kami Kita puji dia Tuhan syukurku Hanya bagimu Penyelamatku Kesetiaanmu Bukti cintamu Nyata Bagi ku Kau yang terhebat Agung perkasa Tak terpandingi Kau yang termulia Ajaiz berkuasa Tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku Ujan syukurku Hanya bagimu penyelamaku Kesejaanmu Bukti cintamu Nyata bagimu Kau yang terhebat Agung perkasa Tak terpandingi Oh Kau yang termulia Agung perkasa Tak terbayangkan perbuatanmu Kau yang terhebat Aku perkasa Tak terpandingi Oh Kau yang termulia Agung perkasa Tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku Tak terbayangkan perbuatanmu Tak terbayangkan perbuatanmu Tak terbayangkan perbuatanmu Kau yang terhebat Kau yang terhebat Agung perkasa Agung perkasa Agung perkasa Tak terbayangkan perbuatanmu 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 Janjimu menuntun langkahku Kepadamu ku percaya Ku tak takut akan bahaya Sebab engkau bersertaku Engkau Engkau lah Pelindunganku Hanya kau Kota bentengku Denganmu Ku amanku Takkan genta Engkau anak mulia Tidak ada ragu Karena kau di depanku Kau ada di depanku Engkau anak setia Tidak ada ragu Karena kau yang serta ku Kau bersertaku Janjimu ku menanyaku Janjimu menuntun langkahku Kepadamu Kepadamu ku percaya Ku tak takut akan bahaya Kepadamu ku percaya Sebab engkau bersertaku Engkau lah Pelindunganku Hanya kau Kota bentengku Denganmu Ku amanku Takkan genta Engkau anak mulia Tidak ada ragu Tidak ada ragu Karena kau di depanku Kau ada di depanku Engkau anak setia Tidak ada ragu Karena kau yang serta ku Kau bersertaku Janjimu ku menanyaku Engkau anak mulia Tidak ada ragu Karena kau di depanku Kau ada di depanku Engkau anak setia Tidak ada ragu Tidak ada ragu Karena kau yang serta ku Kau bersertaku Janjimu ku menanyaku Engkau anak mulia Tidak ada ragu Karena kau di depanku Kau ada di depanku Engkau anak setia Tidak ada ragu Karena kau yang serta ku Kau bersertaku Janjimu ku menanyaku Janjimu ku menanyaku Janjimu ku menanyaku Dan ini yang menjadi Keyakinan kami Kami mau hidup Selalu hanya percaya Kepadamu Dan mengandalkan engkau Kekuatan di hidupku Ya Tuhan Ku dapat di dalammu Kau tegukan hatiku Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagimu Sebab aku percaya Bukan karena melihat Namun karena fitmanmu Tiada pernah berubah Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagimu Sebab aku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu yang selalu digenapi di hidupku Ku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Sebab aku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu yang selalu digenapi di hidupku Ku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Ku pegang janjimu ku pegang firmanmu ya Tuhan Hanya kepadamu ku percaya janjimu ajaib Ku pikir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Ku berserah di dalam kekuatanku Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya ku percaya Ku percaya janjimu ajaib Ku percaya janjimu ajaib Ku berpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Kupercaya Kupercaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanyakan Segalanya bagiku Kupercaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Kupercaya Ku berserah Di dalam kekuatanmu Kupercaya Kupercaya Ku berserah Di dalam kekuatanmu Kupercaya 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 Janjimu Tuhan Puji Tuhan Saya percaya Setiap kita pasti mengalami Kehadiran Tuhan Di tempat surah masing-masing Di rumah surah masing-masing Dimanapun surah berada saat ini Saya meyakini Tuhan hadir Dan memberkati kita Mari kita Mempersiapkan hati kita Dalam doa Mari kita berdoa Bapak kami berdoa Supaya setiap kami Tuhan Boleh mendengarkan firman Tuhan Membuka hati kami Untuk firmanmu 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 adalah kebenaran Yang memerdekakan kami Sehingga apapun Masalah Kondisi Persoalan Himpitan Sakit penyakit Yang kami alami Kami percaya Firman Tuhan Memberikan kami kekuatan Firman Tuhan Memberikan kami Urapi hati kami masing-masing Tuhan Berikan kami penerangan rohani Kemampuan Untuk hidup dalam Kebenaran firman Tuhan Oleh kuasa roh kudus Terima kasih Bapak Pada saat ini Kami percaya Engkau Tuhan Yang berfirman Dan firmanmu Pasti digenapi Dalam kehidupan kami Kami siap diberkati Firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tanya kenapa orang pakai narkoba Itu karena masalah hidup Dari masalah hidup Akhirnya mengalami Kelan mental Nah kita singgung minggu lalu Tentang burn out Burn out adalah orang yang Capek Bukan secara fisik Tapi capek secara mental Orang suka bilang Capek deh Aduh capek hati Itu kelan mental Hidupnya jadi 4L Apa itu? Letoi Lesu Loyo Lung Lime Dan dia mengalami stres Lihat saudara-saudara ya Jadi stres Dia cari yang namanya narkoba Dan ketika dia pakai narkoba Dia mengalami kehancuran Seorang dokter spesialis Yang melayani orang-orang yang pakai narkoba Yang namanya dokter Andri SPKJ Spesialis kejiwaan Saudara-saudara dia mengatakan Orang itu pakai narkoba Karena mencari kebahagiaan hidup Karena katanya mendapatkan efek Yang berlebihan Atau eforia Semangat dan rasa Yang tidak kenal atau capek Ketika orang pakai narkoba Dan katanya orang pakai narkoba Konsentrasinya meningkat tajam Dan dari orang yang pede Yang kedua Mencari ketenangan hidup Beberapa jenis zat narkotika Itu sering disalahgunakan Adalah golongan zat Yang punya sifat menenangkan Jadi orang pakai narkoba Karena orang ingin memiliki Yang namanya semangat Eforia Ingin menjadi orang yang punya Motivasi Dan memiliki yang namanya kebahagiaan Dalam hidup Dan saudara-saudara Ketika orang menghadapi masalah Persoalan Pakai narkoba Hidupnya tambah hancur Nah orang-orang zaman sekarang Walaupun dia yang dikenal sebagai Orang-orang yang Boleh dikatakan Terkemuka Terkenal Ya secara materi Mungkin tidak kekurangan Selebritis Orang-orang yang terkenal Ya sebagai contoh Saudara-saudara Pasangan suami istri yang Memakai narkoba Dalam situasi pandemik ini Anak dari Salah satu pengusaha Ya seorang Boleh dikatakan Saudara-saudara Mimpin politik Di Indonesia Abu Rizal Pakri Ini pengusaha yang Pasti kita tahu semua saudara Anaknya namanya Ardi Pakri Dan istinya Ria Ramadhani Itu pakai narkoba Dan di pengadilan saudara Ditanya oleh Hakim Alasannya apa Suami istri ini Berkata bahwa Ketika mereka Mengalami Hari-hari yang buruk Mereka ingin terlihat kuat Jadi masalahnya adalah Mereka mengalami Kelahan hati Capek Burn out Ya tidak tahu Persoalan yang dialami Oleh anaknya Abu Rizal Pakri Dan mantunya ini Ardi Pakri Dan ini Ramadhani Tetapi seserah Kalau mereka sampai pakai narkoba Dan sekarang kalau tidak salah Mereka harus menjalani Program rehabilitasi Itu karena mereka Mengalami tekanan Dalam hidup Persoalan dalam hidup Ya kadang-kadang kita Suka melihat seserah Orang-orang yang Kelihatannya bahagia Wah anak pengusaha kaya Ya anak kolomerat Ya makan pagi di Hongkong Makan siang di California Makan malam di Kali Code Dan kali-kali yang lain Wah pasti bahagia Belum tentu seserah Karena ada banyak orang Kalau tidak mampu Tidak tahu Cara mengatasi Namanya tantangan Persoalan Tekanan dalam kehidupan Dia bisa mengalami Yang namanya Bird out Kelahan mental Dan kalau orang sudah mulai Kelahan mental Dia kehilangan yang namanya Antusiasme Dia stress Dia bisa depresi Dan pakai yang namanya narkoba Sudah-sudah Dalam akitab Saya menemukannya Tiga orang yang Tuhan pakai Untuk memulihkan umat Tuhan Ketika umat Tuhan Pernah dibuang di bubble Namanya Zerubabel Yang kedua Ezra Yang ketiga Nehemiah Nah tiga orang ini Tuhan pakai Untuk memulihkan umat Tuhan Zerubabel Tuhan pakai Untuk membangun yang namanya Baid Allah Ezra Tuhan pakai Untuk mengajakan umat Tuhan Untuk hidup dalam kebenaran Firmat Tuhan Nehemiah Tuhan pakai Untuk memulihkan ekonomi Orang-orang di Yerusalem Karena nanti kita akan menemukan Sesuatu Faktanya adalah orang-orang Yang ada di Yerusalem Mereka dalam keadaan Yang boleh dikatakan Terbengkalai Tembok Yerusalem Sehingga ekonomi mereka Keadaan mereka Mereka dalam keadaan Yang Serba Ada kekurangan Serba ada masalah Ya Umat Tuhan Saya mau kasih tau Umat Tuhan Kalau mereka tidak hidup Dalam kebenaran Semua Tuhan Mereka tidak diberkati Bukan salahnya Tuhan Itu karena mereka Tidak taat kepada Tuhan Sudah tau pasti Dalam sejarah bangsa Israel Mereka tidak hidup Setia kepada Tuhan Sehingga ada yang namanya Kerajaan Israel Kerajaan Utara Selatan Ya akhirnya dibuang Ya ada yang dilebur Menjadi orang Asyur Dengan orang Asyur Jadi orang-orang Samaria Dan ada yang dibuang di Babel Ya Yehuda Ya dibuang di Babel Dan mereka susah Dibuang di Babel bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka Mereka umat Tuhan Tapi tidak hidup Menurut Yang namanya kebenaran Tuhan Dan mereka dibuang Jadi puji Tuhan Tuhan yang kita sembahkan Tuhan yang memulihkan umatnya Dan ketika Tuhan memulihkan umatnya Salah satu yang Tuhan pakai adalah Nehemiah Nehemiah menguntemok Yerusalem Ini bicara tentang Kehidupan Ekonomi mereka Kehidupan masyarakat Umat Tuhan Sudah sejarah Jadi pada waktu Nehemiah Tuhan pakai untuk menguntemok Yerusalem Ini bicara tentang apa susah? Pembunuhan ekonomi Maka Nehemiah susah Ya Kembali Ke Yerusalem Bangun tembok Yerusalem Tapi Kita baca dalam kitab Ketika Nehemiah membangun tembok Yerusalem Ada tantangan Kita baca dalam Nehemiah Empat ayat yang pertama Ketika Sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun tembok Kembali tembok Bangkitlah amarahnya Dan dia sangat sakit hati Ia mengolok-olokkan orang Yahudi Bukan ada tantangan Ada orang yang namanya Sambalat Ini adalah orang yang katanya Sebenarnya iri hati Dia pengen punya jabatan seperti Nehemiah Dia pengen menjadi seorang Kayak bupati gitu ya Karena kita baca dalam kitab Nehemiah diangkat jadi bupati oleh Raja Persia Berkerjaan Persia Jadi dia iri hati Ya Dia bukan orang Israel Bukan bagian dari umat Tuhan Ya Makanya dia berusaha menghalang-halang Membangun tembok Yerusalem Dan diteror Suster Kalau sudah dibaca dalam Nehemiah Amal Salam 4 ayat 2 dan 3 Ya Mereka menerornya Suster Dan berkata di hadapan Susterannya Tentang Samaria Apa gerangannya yang terlaku Untuk orang-orang Yahudi yang lemah ini Apakah mereka memperkokos suatu Apakah mereka bawa persembahan Apakah mereka akan selesai dalam sehari Apakah mereka akan menghidupkan kembali Batu-batu di timunan puing Yang sudah terbakar habis seperti ini Ada ejekan juga dari Tobia Ayat yang ketiga Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu Ya ada dekatnya Sekalipun mereka bangun kembali Kalau sekor anjung hutan meloncat Dan menyentuhnya Ropo lah tembok batu mereka Ini yang namanya perang psikologis Tekanan secara mental Karena kita tahu sesudah dalam dunia olahraga Kalau orang sebelum bertanding Mentalnya lemah Ada istilah yang disebut kalah sebelum bertanding Kalau orang itu mentalnya sudah jatuh Mengadari pertandingan Mengadari lomba Udah petinju Dia sudah empat L Tapi kalau sederhana mental dia kuat Semangat Dia bisa menangkan pertandingan Sudah sederhana Tanpa kita sadari seringkali Kita menjadi tawar hati Karena kita mengalami tekanan kejiwaan Tekanan mental Bisa saja Dari orang-orang seling kita Bisa saja Dari orang-orang yang tidak suka sama kita Seperti Tadi kita baca surat namanya Sanbalat dan Tobia Yang tidak suka terhadap umat Tuhan Yang kembali mengalami pemulihan dari Tuhan Dengan membangun tembok Yerusalem Sehingga mereka menekan secara psikologis Sudah sederhana Tapi mari kita pelajari Bagaimana Umat Tuhan Yang dipimpin oleh Nehemia pada waktu itu Tetap memiliki semangat Ketika mereka menghadapi yang namanya Teror, intimidasi, tekanan, perang psikologis Dari yang namanya Sambalat dan Tobia Saya menemukan dua hal Bagaimana kita memiliki semangat Menghadapi yang namanya tantangan Yang pertama sesuatu Kekuatan kata-kata kepada Tuhan Nehemia Ketika menghadapi yang namanya tekanan Intimidasi, teror Tekanan psikologis, tekanan mental Yang melemahkan Nehemia Dan umat Tuhan yang ada pada waktu itu Untuk membangun tembok Yerusalem Nehemia berdoa Ya Allah kami Dengarlah bagaimana kami dihina Balikanlah cercaan Mereka menimpa kepala mereka sendiri Dan serahkan mereka menjadi jarahan Di tanah Tempat tawanan Jangan kau tutupi kesalahan mereka Dan dosa mereka Jangan kau hapus dari hadapanmu Karena mereka menyakiti hatimu Dengan sikap mereka Tentang orang-orang yang sedang membangun Nehemia berdoa Mohon kehadilan Dan pembelaan Tuhan Karena kita baca tadi Dalam ayat yang pertama Ada intimidasi Dalam umat Tuhan Ada ejekan dari Tobia Dalam ayat 3 Yang tadi kita baca Nah Kalau kita pernah mendengar Istilah bullying Bullying itu adalah Tekanan Serta intimidasi Secara terus-menerus Yang dilakukan itu menyakiti Seorang dengan Fisik Secara fisik Maupun emosi Nah kita tahu Istilah bullying itu terjadi Ya Di tengah-tengah Masalah pandemik ini Pada saat Yang namanya Physical dissensing Ternyata Ini terjadi Menurut survei di Indonesia 41-50% Remaja di Indonesia Yang usia 13-15 tahun Pernah mengalami tindakan bullying Oh ini mengerikan Ya di mana WA People Cyber Bullying Mereka mendapatkan Yang namanya bullying Dimana Lalu yang namanya Media sosial Twitter Youtube Whatsapp Macam-macam Ada Instagram Ada Facebook Makanya ada beberapa orang Nggak mau lagi punya yang namanya Instagram Nggak mau lagi punya yang namanya Facebook Nggak mau lagi punya yang namanya Twitter Nggak mau lagi punya yang namanya media sosial Karena sering mengalami bullying Itu bukan hanya di kalangan Anak-anak muda Yang punya masalah seperti begini Mengalami tekanan Secara kejiwaan Mengalami teror Seperti yang dilakukan oleh yang namanya Sambalat dan Tobia Jadi dari sejak dulu Ya umat Tuhan Begitu mengalami namanya Tekanan mental bullying Saya sebut Sekarang pun juga terjadi Bahkan dalam rumah tangga juga begitu Ada bentuk dan kekerasan dalam rumah tangga Bisa kekerasan secara Financial Sexual Dan emosional Nah ini tanda-tandanya Ya pasangan Atau suami atau istri Kebanyakan istri menjadi korban Dari namanya tekanan Kejiwaan Tekanan emosi Ya saya tahu persis Sudara Berapa kali Saya minta Saya dibinta untuk Mendoakan Seorang istri yang suaminya Ya Mengal Apa Melakukan Sehingga istri mengalami namanya tadi itu Tekanan mental Yang ditekan Kata-kata suami itu Kata-kata yang kasar Yang suami itu kata-katanya menyakitkan Ya Kalau ada yang mengikuti ibadah Adalah seorang suami Hati-hati dengan perkataan kita Hati-hati dengan sikap kita Jangan kita seperti Ke Sanbalat dan Tobia Yang melakukan intimidasi Belumnya kata-kata Teror Menyakiti hati istri Hati-hati suami Saya kenapa Karena saya suka mengatakan Istri itu adalah penolong Di tiang doa Kalau istri sakiti Dia di tiang listrik Jadi suami Kesetrum ya Ini joknya saya Tapi Poin yang saya mau katakan adalah Suami Hati-hati dengan kata-kata kita Demikian juga istri Karena zaman modern sekarang Ada istri Yang punya penghasilan gaji jabatan Lebih tinggi lebih baik Bisa menghasilkan keuangan yang lebih baik Dalam rumah tangga Dibandingkan suami Sehingga kadang-kadang Ada istri yang Kata-katanya Itu mengintimidasi suami Bullying Biasanya kita kenal Di kalangan anak-anak remaja Tapi bisa juga terjadi dalam keluarga KDRT Itu tadi definisi yang kita temukan Sudah-sudah Itu yang bisa kita alami Sebagai umat Tuhan Ada yang namanya tekanan intimidasi Ya Tekanan mental Kata-kata yang melemahkan Ada suami Kata-katanya menyakiti istri Ada istri juga Yang menyakiti hati suami Ada orang tua juga Yang demikian Menyakiti hati anak-anaknya Ya saya punya pengalaman juga Dulu ayah saya sebelum Bertobat Sebelum lahir baru Kata-katanya itu Aduh Benar-benar bisa menjatuhkan mental Ya kalau saya dulu Ingat Ya puji Tuhan saya sudah mengampuni Dan Tidak lagi sakit hati dalam diri saya lah Ya ingat dulu ayah saya kalau marah Kalau ngomong gini Gublok Gak bisa kerja Gublok Gak bisa kerja Gublok Gak bisa kerja Waduh Itu menyakitkan Ya Itu membuat saya waktu itu jadi gak pede Ya rasanya gak mampu Gitu Kehilangan kayaknya semangat Ya Mau marah tapi orang tua Mau ngelawan kayaknya orang tua Jadi Mohon maaf ya Mohon maaf ya Jangan lakukan ini ya orang-orang muda Saya dulu pernah Sampai kesel Ya saya ingin SMA Saya ajakin tuh Ayah saya tuh Berantem Karena Capek juga sih Diintimidasi Jadi puji Tuhan setelah saya bertobat Saya sudah berdamai dengan ayah saya Kami tidak ada lagi namanya Sakit hati Kepahitan Sudah-sudah Tapi itu bisa terjadi buat siapa pun juga Namun saya suka memberikan rumus buat jemaat T ditambah R Sampai dengan H Apa itu rumusnya T adalah tantangan Sambala dan Tobia adalah T Tapi R nya adalah apa Respon Responnya nih Hemiah tadi kita temukan Dia berdoa Kata-kata kepada Tuhan Itu yang berdoa secara sederhana begitu Hanya adalah hasil Ini rumus yang seringkali saya sampaikan Buat jemaat berkali-kali Tapi berkali-kali juga Saya menemukan ada banyak jemaat Lupa nih rumus Jadi ada berapa kali orang sharing sama saya Mengalui WhatsApp Pernah Instagram Pernah Ya ketemu Pernah Cerita masalah Tute Tantangan Soalan Ada yang ditagi sama pinjol Ada yang ditagi sama dep kolektor Ada yang kantornya bermasalah Ada yang bermasalah dengan orangtuanya Ada yang bermasalah dengan iparnya Ya Seperti kaya Sambala dan Tobia lah memberikan tekanan kejiwaan Sehingga dia menjadi orang yang Kaya jadi gak pede Jadi Lemes itu Kehilangan semangat Kaya dia mengalami tekanan mental Tanpa dia sadari Susah itu T Tapi bagaimana responnya Itu yang paling penting Respon itu menentukan hasil Ikuti kalimat saya Respon menentukan hasil Respon terhadap tantangan Menentukan hasil Sudah saudara Respon manusia itu ada tiga Yang pertama Dia pakai kuatan setan Itu namanya okultisme Yang kedua pakai kuatan Manusia Kuatan pikiran manusia Humanisme Nah tadi saya singgung Seseorang pakai narkoba Kalau dia pakai yang namanya humanisme Kekuatan sendiri Dia pasti gagal Dia pakai kuatan setan Iblis adalah bapak segala dusta Rasanya kalau kita pakai yang namanya kuasa gelapan Kita dibohongin oleh iblis Rasanya kita kuat Rasanya kita mampu Wah kita pasti menang Kan ada yang di dunia santet Sudah pasti tau kan Dunia santet Begitu ya Kita gak suka sama orang Kita santet dia Kita pakai kuatan setan Dan orang yang pakai kuasa gelapan Hidupnya pasti terbelangu Hidupnya pasti hancur Orang pakai kuatan sendiri Humanistik Dia merasa mampu Firman Tuhan jelas mengatakan Terkutuklah orang Yang mengandalkan manusia Tapi diberkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan Yeremia Pasal 17 ayat 5 Dan ayat yang 6 Dan 7 Sudah saudara Kalau kita baca dalam Alkitab Nehemia pakai kekuatan Tuhan Teisme Kita baca dalam Nehemia Pasal pertama ayat sampai 11 Ketika menemukan kabar buruk tentang Yerusalem Nehemia berdoa Ketika Nehemia berhadapan dengan Raja Persia Nehemia berdoa Ketika Nehemia menghadapi serangan Tobiah Sanbalat Tadi kita baca dalam Nehemia Pasal 4 ayat 4 dan 5 Nehemia berdoa Ada kekuatan dalam kata-kata orang percaya Ketika dia berdoa di depan Tuhan Ketika menghadapi ancaman musuh Nehemia Pasal 4 ayat 9 Dia berdoa Dalam Nehemia Pasal 4 ayat 9 Menghadapi berbagai macam tantangan Nehemia mengucapkan kata-kata doa di depan Tuhan Nehemia 13 ayat 9 Ketika mengingat tinahkan musuh-musuh Israel Nehemia berdoa Dan ketika mengingat komitmen itu melalui Tuhan Nehemia berdoa Saudara Kalau kita bicara Tentang kekuatan kiwa kita Maka kita membutuhkan yang namanya doa Tantangan masalah persoalan kata-kata yang menyakitkan itu bisa terjadi Tapi Doa itu menolong kita Menghadapi tekanan Kondisi yang bisa melemahkan kita Yang membuat kita kehilangan antusiasme dalam hidup Pertanyaannya Adakah pengaruh doa terhadap kondisi kejiwaan Ah kan yang ngomongkan Pendeta Pak Amos Pendeta Pasti ngomong begitu Saudara-saudara ternyata Tidak demikian Tadi saya berikan fakta dalam akita bagaimana Nehemia Tiap kali menghadapi tantangan, persoalan, tekanan Dalam melayani bangun Tempok Yerusalem Ini member dua Saudara-saudara ternyata ditemukan Buat ternyata hasil penelitian dari seorang profesor Harvard University Menemukan Bahwa orang dewasa Who pray daily Tended to have Fewer depressive symptoms And higher levels of life Satisfaction Self-esteem And positive effect In comparison to those Who never pray Yang ngomong ini profesor dari Harvard University Gak main-main ini orang sosor bikin penelitian Dan ternyata betul Orang yang berdoa itu Lebih sedikit mengalami depressive symptoms Gejala-gejala depresi Tingkat kepuasan hidupnya lebih tinggi Punya self-esteem Lebih percaya diri And positive effect Dalam hidupnya Karena doa Saudara-saudara ini profesor Harvard menemukan Dari seorang penelitian ilmiah Tapi sebenarnya Alkitab sudah mengatakan Berkali-kali Ada lagi suster Sebuah studi Dilakukan di California Dari 2000 orang dewasa Finding That over 80% Agreed Or strongly agreed That spirituality was important to their mental health 80% dari 2000 orang dewasa Di California mengatakan Bahwa yang namanya doa Hal-hal rohani Itu sangat penting Untuk kesehatan mental Over 70% Indicated that prayer was helpful To their mental health 70% mengatakan Doa itu Membantu mereka Dalam membangun kesehatan mental Intusiasm artinya apa And di dalam Teos adalah Allah Allah di dalam Mengambarkan orang Yang punya kekuatan Kemampuan Inspirasi Hikmat Keyakinan Yang dari Allah Seorang ibu Suaminya Terlalu menyakiti hatinya Kata-katanya tajam Kata-katanya kasar Tapi ibu ini Adalah orang yang percaya akan Kekuatan doa Kata-kata Kepada Tuhan Dinyanyikan Dinyanyikan Pujian Tak terbatas Kuasa Tuhan Semua dapat Kau lakukan Apa yang Ketamu sahil bagiku Itu sangat mungkin bagiku Dia berkata Di saatku Abadaya Kuasamu yang Sempurna Ketika ku Percaya Mujisat itu Nyata Setelah Setelah setiap kali Kata-kata Menyakitkan dari suaminya Ditujukan kepada dirinya Dia masuk kamar Setelah suaminya pergi Dia nyanyi lagu ini Naikkan doa Kalau saudara berkata Pak Saya dengar kuat lagi Pak Ngomong sama Tuhan Kayaknya kata-kata saya sudah habis Nyanyikan pujian kepada Tuhan Karena pujian kita adalah sebuah doa Kepada Tuhan Setelah setelah Ibu ini naikkan pujian berkali-kali Singkat cerita Suaminya diajak oleh temannya Ikut satu acara Yang namanya Camp Pria Sejati Men's Camp Dan suaminya di amat Tuhan Dan suaminya bertobat Terima Tuhan Yesus Dan suaminya Minta maaf sama dia Dipulihkan Tuhan Dan suaminya melayani Alkitab jelas mengatakan Karena itu hendaklah Kamu saling mengaku doa semu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Sembuh disini Bisa sembuh secara fisik Tapi juga sembuh secara mental Saya pernah mengkotbakan Tahun lalu Tubuh Juni Dalam dua ibadah Delapan cara praktis Membangun kehidupan doa Yang membuat kita tetap memiliki Antusiasme Ketika menghadapi tantangan Ketika menghadapi Persoalan Ketika menghadapi Berbagai macam Persoalan Tantangan Kata-kata mungkin Yang kita terima dari orang Yang menyakitkan Baik mungkin secara verbal langsung Maupun juga Melalui media sosial Kita kayak mengalami bullying Walaupun kita sudah dewasa Mari kita berdoa Tetapkan waktu Dan tempat yang terbaik Dalam berdoa Baca firman Sebelum kita berdoa Supaya kita tahu guidance Sekendak Tuhan dalam hidup kita Mulai berdoa Gak langsung lima jam sehari Mulai bisa lima menit Sepuluh menit Tiga puluh menit Tiga puluh menit Tiap hari Buat jurnal doa Catat Apa saja yang kita doakan Dan bagaimana Tuhan Bekerja dengan luar biasa Yang kelima Miliki komitmen dalam berdoa Itu artinya komitmen Ya A pledge to do something in the future Jadi kita harus terus-menerus berdoa Kita belum melihat jawaban Dari Tuhan Terus berdoa Ya kita belum melihat perubahan Dalam diri orang tersebut Kita terus berdoa Kita mungkin masih mengalami Intimidasi tekanan dalam pekerjaan Kita terus berdoa Yang keenam Miliki pikiran yang fokus Terus berdoa Pikiran kita terus-menerus Terus berdoa Ya Pikiran Yang selalu Terjubah Tuhan dalam doa Miliki partner doa Ya Kita sharing sama orang-orang yang dekat dengan kita Entah komunitas kita Di komsel kita Di AF kita Ya Saya bicara Seder Hari minggu lalu Ibadah Livestream yang 10 Ada yang namanya Support system Itu Dan jangan lupa Ucap syukur Untuk setiap permohonan doa Karena kenapa Pada saat kita ucap syukur Kita percaya Bahwa Tuhan sudah bekerja Kita percaya Pada saat kita ucap syukur Tuhan sudah campur tangan dalamnya Pada saat kita ucap syukur Kita percaya Tuhan sudah mengadakan Mujizat yang luar biasa Dalam kehidupan kita Yang percaya Katakan amin Puji Tuhan Yang kedua sustra Bagaimana kita memiliki Antusiasme Ketika menghadapi tantangan Yang kedua Kita melihat sustra Nehemiah Mengadakan Saya katakan sustra Ini bagian dari pelayanan Mimpinannya Nehemiah Dengan kata-katanya Kepada orang-orang Israel umat Tuhan Nehemiah 4 ayat 14 Fiman Tuhan berkata Kau amati semuanya Lalu bangun berdiri Dan berkata kepada para muka Dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut Dari mereka Ingatlah kepada Tuhan Yang maha Besar Dan dasyat Dan berperanglah Untuk susteramu Untuk anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu Dan rumahmu Karena umat Tuhan pada waktu itu Sudah Lelah Secara fisik juga Berkatalah Orang Yehuda Dalam Nehemiah 4 ayat 10 Kekuatan para pengangkat Sudah merosot Dan puing masih sangat banyak Kita sanggup kami bangun Tempuk kembali tempuk itu Tetapi Nehemiah Menularkan antusiasma Dengan kata-katanya Dengan berkata Kamu lihat kemalangan Yang kita alami Yakni Yerusalem Telah menjadi runtuhan Dan pintu-pintu gerbang Yang telah terbakar Mari Kita bangun kembali Tempuk Yerusalem Supaya kita Tadi lagi dicelah Sudah Antusiasma Tempuk Yerusalem Diperlihatkan dalam Nehemiah 2 18 Ketika Nehemiah Menularkan antusiasma Dengan kata-katanya Kepada para pemuka Di Yerusalem Sehingga Ketika Nehemiah Memberitahukan kepada Mimpin para pemuka Di Yerusalem Pertahul Yang murahnya tangan Allah Yang melindungi aku Dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku Berkatalah mereka Kami siam Tuh bangun Dan dengan sekuat naga Mereka mulai melakukan pekerjaan Yang baik itu Sudara-sudara Antusiasma Itu menular Intusiasma Is contagious Short And epidemic Kalau kita dengar istilah Epidemik Pandemik Seperti sekarang ini Sudara-sudara Wah kita negatif ya Karena ini penyempatan Virus yang Mematikan Virus yang Menyakitkan Tapi kita harus Sebenarnya juga Mendebarkan Virus Saya gak pakai istilah Virus ya Virus itu artinya racunnya Kita harus menularkan Antusiasma Spirit Antusiasma Saya mengatakan dalam Khotbah saya sebelumnya Sudara-sudara Seperti yang dialami Oleh Yusua Yusua Dia harus Sudara Yang menularkan Antusiasma Kepada siapa? Kepada umat Tuhan Yang dipimpin Untuk menyeberangi Yang namanya Sungai Ordan Jadi Sudara-sudara kita harus Menjadikan Antusiasma Itu menular kepada orang lain Melalui apa? Melalui kata-kata kita Sudara-sudara Penelitian Dr. Wilmere Menceritakan Tentara Amerika Yang ditawan oleh Tentara Korea Dalam Perang Korea Tentara Amerika Dalam kelompok kecil Mereka dibagi Dalam kelompok kecil Mereka harus Ya Menceritakan Wajib Mereka dilarang Menceritakan Hal-hal yang positif Mereka wajib Menceritakan Hal-hal yang negatif Dalam kelompok-kelompok kecil Ini adalah Ketika mereka dalam penjara Sudah tahu Hasilnya adalah apa? Setelah mereka dibebaskan Dari tawanan Perang Korea Pulang ke Amerika Itu banyak yang Bunuh diri Banyak yang bunuh diri Diselidiki Sudah Ternyata apa? Ternyata kata-kata negatif Kata-kata buruk Kisah-kisah buruk Kisah-kisah yang mengerikan Itu seringkali Merusak mental seseorang Orang bisa mengalami Ketawaran hati Stress, depresi Dan bunuh diri Dulu waktu Amerika Sudah mengalami Yang namanya The Great Depression Ada orang-orang yang Tuhan pakai Dalam pelayanan Ya memang agak kontroversial Orang yang namanya Norman Vincent Peale Dia seorang pendeta Memang suka dicap Ajarannya terlalu humanistik Katanya Saya tidak bahas di sini Tapi Norman Vincent Peale Mempengaruhi banyak orang Dari kotbannya dia Buku-buku yang dia tulis Nah positive thinking Saya beraca juga Buku-buku yang Norman Vincent Peale Ya walaupun ada berkata Itu ajarannya Ajaran Apa ya Motivasi Humanistik manusia Itu bukan ajaran dari Tuhan Tapi susah-susah Kalau saya lihat Secara objektif ya Norman Vincent Peale Itu memberikan antusiasma Kepada banyak orang Di Amerika Sikan Bukan satu dua orang Bukan pulang orang Bukan ratusan orang Tapi ribuan Makan jutaan orang Bukunya sampai hari ini Jadi bestseller Diterjemahkan ke Puluhan bahasa di dunia Termasuk bahasa Indonesia Salah satunya adalah Siapa siustra? Donald Trump Donald Trump itu selalu menghadiri Gereja di mana Norman Vincent Peale selalu berkotbah Sehingga Donald Trump mengatakan Salah satu pendeta Yang memberikan pengaruh dalam hidupnya Norman Vincent Peale Kenapa? Karena Norman Vincent Peale Kalau berkotbah Selalu dia menularkan antusiasma Buat jemaatnya Buat orang-orang di Amerika Sikat Yang waktu itu mengalami Namanya krisis ekonomi The Great Depression Suruh saudara Kalau kita mau menularkan antusiasma Kita mulai dengan kata-kata kita yang menguatkan Hati-hati dengan kata-kata kita Be careful with your words Once They are sad They can be only forgiven Not forgotten Berbandingan perkataan positif negatif Di sekolah seringkali Guru para pendidik Hanya memberikan satu kata positif Tapi tujuh kata-kata negatif Dalam keluarga lebih parah lagi Ada banyak orang tua Buat anak-anaknya Tidak bisa bertumbuh Dengan baik secara mental Seringkali ada banyak anak-anak Yang terintimidasi dalam hidupnya Sehingga mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik Di gereja pun juga bisa terjadi demikian General Tito Mendengar kata-kata yang menyakitkan Ketika dia menumpahkan cawan perjaman kurus Dalam gereja Di mana dulu dia bergereja Dan pemimpin gereja Mengatakan kata-kata yang menyakitkan Sehingga hampir sepanjang hidupnya Dia tidak suka sama yang namanya gereja Menurut penelitian Kecederasan emosi itu Seringkali karena tingkah laku orang tua yang negatif Yang selalu orang tuanya Mengucapkan kata-kata yang kritis Penuh penghinaan Bersikap defensif Dan diam seribu bahasa Satu dengan yang lain Thomas Avedison Menjadi salah seorang Yang mengadakan Atau meneliti Menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa Seribu lebih Hak patent yang dimiliki oleh Thomas Avedison Tapi di usia enam tahun Gurunya kasih surat buat orang tuanya Memberikan penilaian terhadap Thomas Avedison Penemuan Ya Bola lampu Kalau macam kita bisa nonton film itu Thomas Avedison ya Yang mengadakan penelitian di awal-awal Dia menemukan secara kertas Dan dia kaget Sesudah Jadi ini secara kertas dari gurunya yang ibunya terima Sesudah dia terharu luar biasa Karena ternyata ibunya itu tidak percaya dengan kata-kata dari gurunya Karena gurunya berkata Ia terlalu bodoh untuk belajar Makanya ibunya yang mendidik dia langsung Begitu luar biasa loh kata-kata kita Kita bisa membuat orang lemah Kita bisa membuat orang bisa terpuruk Atau bisa membuat orang Jadi semangat, kuat, mampu Mengadakan tantangan Demikian juga dalam pernikahan Suami istri Jadi saya sudah singgung suster Kalau dalam pernikahan Kita sering menjatuhkan Pasangan hidup kita Dengan mengkritik, menghina Membelah diri Membisu Itu berbahaya Ada ungkapan dalam bahasa Inggris The tongue Has no bones But it's strong enough to break a heart So be careful with your words Kata-kata kita Tapi ada yang berkata Pak Tapi gimana Pak Kalau orang yang mengatakan kepada saya Gimana kalau saya jadi korban Dari intimidasi seperti Sanbala dan Tobia Yang mengintimidasi umat Tuhan Sudah sudah ada ungkapan dalam bahasa Inggris You can control How some people Will treat you Or what they Will say about you But you can control You can control How you can react to it Tadi saya kasih rumus Teori tambah R sama dengan H Bagaimana respon kita Yang harus kita lakukan apa? Jaga hati kita Saya sudah singgung suster dalam minggu lalu Jagalah hatimu baik-baik Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu Apa itu hati, pikiran, perasaan, dan kehendak Minggu lalu saya tanya Anjing manakah Yang akan lebih sehat dan kuat? Anjing hitam atau anjing putih? Anjing hitam atau anjing putih? Anjing yang disering kasih makan Kalau kita mau kuat secara mental Kita tetap punya semangat Masalah boleh ada Ada mungkin kedianosa yang buruk dari dokter Mungkin ada berkata Pak Saya punya kantor ada perubahan Ada kebijakannya yang berbeda tahun 2022 ini Bagaimana suster? Kita tetap memiliki antusiasme di tengah-tengah tantangan Kelilingi hidup kita dengan Nehemia, Nehemia Kelilingi hidup kita dengan yang disebut dengan Support system yang baik Dimana ada orang-orang seperti Nehemia Yang memberikan kita motivasi Yang memberikan kita lorongan Yang memberikan kata-kata yang menguatkan Yang memberikan kata-kata dari firman Tuhan Dengarlah khotbah-khotbah yang mau bangun iman kita Sehingga suster Kita memiliki semangat Ketika kita tidak ada tantangan Dengan cara apa? Kita menggunakan Kata-kata kita Yang menguatkan Dari depan Tuhan Itu doa kita Dan yang kedua Kekuatan kata-kata Yang menguatkan sama kita Kalau ada orang lain lemah Mungkin suami, mungkin istri Mungkin orang tua, mungkin anak Mungkin teman sahabat Berikan pelayanan Berikan kata-kata yang menguatkan Tularkan itu Sehingga mereka tetap Mungkin antusiasma Dalam kehidupan mereka Demikian juga kita Jaga hati kita Kelilingi hidup kita Sosre Dengan orang-orang seperti Nehemia Yang selalu menguatkan kita Bagi kita kekuatan Bagi kita kemampuan Bagi kita kebenar-benar Tuhan Sehingga kita jadi orang-orang percaya Yang tetap Antusias Semangat dalam Tuhan Haleluya Puji Tuhan Amen Mari kita berdoa Sosre Kita berdiri bersama Kita berdoa Puji Tuhan Mari kita berdiri Kita berdoa Bapak Kami syukur Karena engkau Tuhan Yang selalu menjawab doa kami Engkau Tuhan yang menghadir Saat ini Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Dimanapun kami berada saat ini Tuhan kau hadir Tuhan yang hidup Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Aku pasti mendengar doa kami Karena kami percaya Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kami dilayakan Untuk menaikkan doa-doa kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Sudara Kalau saat ini Sudara Sudah menghadapi tantangan Persoalan Pergumulan Yang kita percaya Kekuatan kata-kata kita kepada Tuhan Itu kekuatan Doa Doa orang benar-benar dengan yakin doakan sangat besar kuasanya Kalau sudah mempercaya firman Tuhan itu Saya mengajak Sudara untuk berdoa Untuk Menggunakan Kekuatan kata-kata kita Kepada Tuhan dalam doa Naikkan doa Sudara saat ini Kalau Sudara sakit Berdoa Mohon kesembuhan Sudara punya masalah di kantor Pergumulan keuangan Sudara Masalah rumah tangga Sudara Beban dalam pelayanan Persoalan-persoalan bersebut beribadi Naikkan itu semua dalam hadirat Tuhan Sungguh-sungguh Sudara naikkan dari hati Sudara yang paling dalam Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kau mendengar Tuhan Kata-kata yang dinaikan Oleh anak-anakku saat ini beribadah Tuhan Terima kasih Tuhan Kau memuatkan Meneguhkan Membarkan dalam diri kami Roy yang menyala-nyala Sehingga kami telah memiliki Antusiasme Ketika ada tantangan Persoalan Yang saat ini harus kami hadapi Dan kami percaya Ketika Tuhan ada dalam diri kami Intusiasme Alah dalam diri kami Kami percaya Kemenangan, kekuatan, kemampuan Mujisat, pertolongan Tuhan Terjadi dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kami berdoa dan percaya Terima kasih Tuhan Saat ini kami berdoa Wososok Kami berulang tahun sepanjang minggu ini Surah yang berulang tahun sepanjang minggu ini Boleh angkat tangan dalam hati Tuhan Bapak kami berdoa wososok Kami berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan memberkati Terus bungkus kami selalu Dengan kuasa darah Tuhan Yesus Berkat petolongan Penyertaan Tuhan Kami alami dalam kehidupan kami Hari-hari Minggu-minggu Bulan-bulan Tahun-tahun kehidupan kami diwarnai Dengan penyertaan Tuhan yang ajab dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Berkati setiap kami Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini Biar kami menjadi umat Tuhan yang diberkati Dan menjadi berkat Kami juga terus berdoa buat Indonesia Memang tetap berkata buat Indonesia Shalom bagi Indonesia Shalom bagi Indonesia Shalom bagi Indonesia Biar Indonesia selalu dalam berkat anugerah Rahmat kebaikan Tuhan Dan kami percaya Tuhan Di tengah tanggapan yang begini Indonesia mampu Mengaruhi tantangan persoalan Yang kami hadapi ini Juga berdoa Tuhan untuk kecemat Tuhan Masa selalu setia Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Persembahan persepuluhan Persembahan pelayanan Persembahan diakonia Persembahan EH peduli Persembahan misi Persembahan sponsorship seminar battle Ngkoma berkat Biar semuanya dipakai Begah hormat Dan kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak Kami akan mengakhiri ibadah Tuhan Dengan mohon berkah khusus dari Bapak di surga Mari saudara Kita angkat tangan kita bersama Sebagai umat Tuhan Yang tetap antusiasi Tengah tangan Aminkan kalimat-kalimat berkat ini Supaya digenapi dalam kehidupan saudara Diberkatilah Keluarga saudara Diberkatilah Pekerjaan usaha Dan pelayanan saudara Diberkatilah Pertemaniman saudara Diberkatilah Kesehatan saudara Dan diberkatilah Masa depan hidup saudara Susu kasih dalam Tuhan Terima kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kasihlah Bapak Bapak Tuhan pimpin dan pengurapan Dan kebenaran roh kudus Menyertai suruh-suruh sekalian dari sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Yang percaya katakan bersama dengan saya Amin 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 Puji Tuhan Yang kita percaya dengan kata-kata kita Dihadapan Tuhan dengan berdoa Amin Amin Allah dalam kita yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan Puji Tuhan Puji Tuhan biarlah kata-kata kita selalu boleh menjadi berkat dimanapun kita berada Kita memotivasi baik pasangan kita maupun anak kita Kita terus memotivasi supaya mereka tetap semangat di dalam Tuhan Semangat terus walaupun ada masalah terus kita semangat Karena ada Tuhan yang selalu menjadi pembela kita Amin Puji nama Tuhan tetap selalu kita mengingatkan untuk melakukan prokes Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas Meningkatkan imun dan iman kita Amin Puji nama Tuhan biarlah sepanjang minggu ini kita terus hidupi firman Tuhan Tetap semangat di dalam Tuhan Amin Stay healthy and God bless you all Have a blessed Sunday Shalom Terima kasih Tuhan biarlah sepanjang minggu ini kita terus mengenai Ku kan bersuka Ku kan bersuka Kana kebaikanmu Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka Ku kan menyanyi Puji kebesaranmu Dan hatiku bersuka Kana Tuhan Rahmatnya baru bagiku setiap hari Anugerahnya limpah bagiku Oh Dia ganti duka dengan suka cita Dan kain kabungku Digantikan tarian Haleluya Dan hatiku bersuka Rahmatnya baru bagiku setiap hari Anugerahnya limpah bagiku Dia ganti duka dengan suka cita Dan kain kabungku Digantikan tarian Haleluya Dan hatiku bersuka Haleluya Dan hatiku bersuka Haleluya Dan hatiku bersuka Amin 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 Terima kasih.